Maka oleh karna itu sejak daripada saat itu, kita mengusul memperkuatkan kita punya angkapan perang kita. Dan ini hari saya bangga. Perdirilah dengan tegak dihadapan saya ini, saudara-saudara. Disaksikan oleh saudara-saudara sekalian. Perwira-perwira baru lulusan keluaran daripada Akademi Militer Nasional di Magelang. Lihat mereka berdiri dengan gagahnya. 5 Oktober merupakan hari bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia. Pada hari ini, organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat itu genap berusia 70 tahun. Tentara Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan TNI, mengalami metamorfosa mulai dari awal berdirinya. Pada masa perjuangan, TNI saat itu dikenal dengan sebutan Badan Keamanan Rakyat. Tentara Keamanan Rakyat dan Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada masa kemerdekaan, TNI berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan kini menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sejak awal berdirinya, sudah 20 anak bangsa terbaik yang menjadi pucuk pimpinan TNI, termasuk Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. TNI menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Tim TV One menggabarkan. Ya pemirsa, pagi ini kami berada di pantai Losari Bakasar dan lokasi yang menjadi ikon kota Bakasar ini dipusatkan sebagai tempat memperingati UTNI yang ke-70. Lokasi ini memang dijadikan sebagai tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu di lapangan-lapangan upacara. Kali ini memang digelar di kawasan pantai Losari karena sesuai dengan moto ulang tahun kali ini bahwa bersama rakyat TNI kuat. Dan saat ini sedang berlangsung banyak atraksi-atraksi dan nanti juga ada file pasukan dalam perayaan UTNI di kawasan pantai Losari. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Panglima Kodam 7 Wira Buana, Majen Dedi Bahtiar, dan juga Gubernur Sahrul Yassin Limpo yang tadi bertindak sebagai inspektur upacara. Di sini juga hadir seluruh Panglima Komando Wilayah TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian juga semua telah hadir dalam upacara hari ini. Selamat pagi, Panglima. Selamat pagi, Pak Budi. Panglima, momentum ulang tahun TNI kali ini, apa pesan paling spesial yang ingin disampaikan TNI kepada masyarakat? Pesan kami kepada masyarakat, semoga kita dengan masyarakat tetap bisa bekerja sama dan harapan saya TNI bisa mencintai rakyat, yaitu dengan cara kita membantu menyentuh kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga harapan saya kita secara langsung bisa dapat membantu rakyat, karena TNI tanpa didukung rakyat ini tidak akan berarti apa-apa. TNI bersama rakyat kita akan menjadi hebat, kuat, dan harapan saya juga ke depan ini kerjasama, sinergitas, kolaborasi antara TNI dengan rakyat, dengan pemerintah daerah, dan bersama komponen bangsalannya termasuk dengan kepolisian, kita harus bahu-membahu dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Panglima, biasanya peringatan ulang tahun kemarin-kemarin selalu dipusatkan di lapangan dan sebagainya. Kali ini di anjungan Pantai Losaria, ada pesan khusus yang ingin disampaikan? Jadi betul, kenapa tempatnya kita pilih di anjungan Losari, karena ini judulnya saja pesta untuk rakyat, TNI bersama rakyat, maka tempat kita pilih di anjungan Losari ini adalah tempat sentral masyarakat berkumpul di kota Makassar. Baik, ini untuk rakyat ya. Pak Gubernur sebagai yang mewakili masyarakat di Sulawesi Selatan, tadi sudah bertindak sebagai Inspektor Upacara, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada TNI hari ini, Pak? Ya, TNI yang makin kuat, makin solid, makin profesional, dan makin berbiak kepada kepentingan rakyat. TNI yang tidak terskat-skat oleh kelompok, oleh politik, membuat TNI akan makin dicintai oleh rakyat. Kenapa TNI sangat penting bagi rakyat dan negara? Tanpa TNI, rakyat akan menjadi sesuatu yang gamang, tidak ada pegangan. Oleh karena itu, TNI menjadi pegangan hadirnya kehidupan Indonesia yang aman, damai, dan tentram, serta teratur itu. Kalau damai, tentram, dan teratur, pembangunan bisa jalan. Oleh karena itu, ini telah diperlihatkan 70 tahun oleh TNI. Dan TNI makin membutuhkan, makin dibutuhkan oleh rakyat. Di situasi apapun, kalau ada TNI, ada kedamaian, ada ketentraman, rakyat pede bahwa ada yang menjaganya. Ada suatu kekuatan nasionalisme, ada kekuatan bangsa yang besar, yang bisa dijadikan pegangan bahwa negara ini eksis, negara ini kuat karena TNI bersama rakyat. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Ya, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Panglima Kodam Tujuh Wirabwana dan juga Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Saharul Yatin Timpo. Acara peringatan UTNI di kawasan Patelosari ini masih akan terus berlangsung, sementara berlangsung sejumlah atraksi di belakang sana yang nanti juga tentunya bisa kita saksikan secara langsung di sini. Seperti itu yang bisa kami kabarkan pagi ini dari Makassar, kita kembali ke Jakarta. KRI Riegel misalnya, yang merupakan salah satu kapal survei tercanggih, kemudian KRI Usman Harun, John Lee, nanti mereka akan berjejer di sini untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing, tentu saja dalam demonstrasi yang disertai juga dengan penampilan dari kekuatan udara. Tidak kurang sekitar 155 pesawat dari Angkatan Udara akan berada di atas Cilegon hari ini untuk mempertontonkan aksi demonstrasi yang akan dibuat. Pemirsa tema peringatan ke 70 hari UTNI tahun 2015 ini adalah bersama rakyat UTNI kuat, hebat, profesional, siap memujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan juga berkepribadian. Dan diharapkan oleh semua lapisan masyarakat dapat menjadi momentum dalam meningkatkan profesionalisme dan disiplin serta semangat juang dari prajurit TNI dalam mengamankan dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tema ini juga merefleksikan niat, tekat, dan semangat patriotik dan juga profesionalisme prajurit TNI untuk berbuat dan berkarya yang lebih baik. Sudah hadir di sini, dan sebentar lagi Presiden Joko Widodo akan memasuki mimbar kehormatan didampingi dengan Panglima TNI, Jenderal Gatot Normantio di sini, disaksikan oleh ratusan purnawirawan dan yang paling baru begitu, yang berbeda di antara peringatan hut-hut lainnya adalah di sini masyarakat diperkenankan menonton dari dekat bagaimana aksi demonstrasi dan juga upacara yang akan dilaksanakan di sini oleh TNI pada hari ulang tahun yang ke-70 ini. Masyarakat di sini terlihat sangat ramai, ribuan masyarakat dan juga elemen lainnya juga telah berkumpul di sini untuk datang menyaksikan. Sesuai dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, maka keinginan dari Presiden dan juga Panglima TNI adalah untuk menghadirkan masyarakat bisa berada di tengah-tengah puncak dari perayaan HUT TNI ke-70 ini untuk menyaksikan langsung apa saja sebenarnya hal lutsista yang saat ini sudah dimiliki oleh TNI. Karena apa yang digelar di sini, mulai dari sawat tempur nantinya, kemudian juga KRI-KRI merupakan milik dari masyarakat Indonesia. Itu yang dikedepankan, selain juga profesionalisme TNI yang semakin harus ditingkatkan. Beberapa harapan tertuju pada tentara nasional Indonesia terkait dengan bagaimana cara mereka dalam menjaga kedaulatan RKRI di wilayah darat. Mereka bertugas untuk menjaga setiap jengkal tanah Indonesia, kemudian di udara juga menjaga kedaulatan yang ada di udara. Namun kita akan saksikan nanti, begitu ya di laporan selanjutnya, apabila nanti akan diperlihatkan langsung bagaimana atraksi dari TNI Angkat Udara yang pertemuran jarak dekat atau yang biasa disebut dengan dogfight, nanti bisa disaksikan di sini, masyarakat semua bisa menyaksikan juga. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kami akan terus melaporkan informasi terkini nantinya. Akan dimulai pukul 9. Kita kembalikan dulu ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!